Saya Hodijah Makarim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah Kisi-kisi ujian komprehensif ilmu komunikasi Teman-teman mahasiswa yang akan bersiap untuk melaksanakan ujian komprehensif khususnya dari program ilmu komunikasi ada banyak yang harus dikuasai karena tujuan dari komprehensif adalah dari ujian komprehensif itu adalah ingin mengukur bagaimana kompetensi mahasiswa di bidang keilmuannya jadi program studi komunikasi berarti tentang keilmuan komunikasinya itu dapat dipahami sejauh mana gitu ya karena nanti ketika lulus menyandang gelar sarjana komunikasi maka teman-teman harus bertanggung jawabnya bahwa sarjana komunikasi itu adalah memiliki kompetensi di bidang keilmuannya masing-masing gitu ya nah ini saya sampaikan dasarnya aja nanti tinggal dikembangkan sesuai dengan proses ujian pada saat itu ya nah yang pertama yang harus dipahami oleh teman-teman adalah tentang makna komunikasi dari mulai definisinya menurut pendapat siapa menurut pendapat ahli itu harus dimaknai seperti apa nah itu harus paham ya yang kedua unsur-unsur komunikasi ya ada unsur komunikasi yang apa intinya misalnya ada komunikator ada komunikan kemudian pesan dan saluran komunikasi tapi ada juga yang melibatkan feedback nah pelajari itu dari berbagai ahli kemudian yang ketiga bentuk-bentuk komunikasi ya nah di yang keempat itu prinsip komunikasi yang harus dipahami juga dalam proses komprehensi gitu nah yang kelima persepsi dan peranannya dalam komunikasi karena kita di dalam komunikasi itu adalah adanya apa namanya penyampaian pesan ya bisa searah bisa timbal balik dari komunikator ke penerima pesan atau nanti ketika ada feedback penerima pesan akan berubah fungsi menjadi komunikator mengirim pesan kembali ke komunikator menjadi komunikan gitu ya jadi awalnya komunikator A. komunikator B. komunikan tapi karena ada berbalas-balasan bisa merubah posisi berbagi pesan gitu ya nah di dalam komunikasi berbalas-balasan yang dinamakan komunikasi interpersonal salah satu aspek psikologis yang harus kita perhatikan adalah persepsi ya yang keenam di samping persepsi juga ada sugesti ya sugesti dan peranannya dalam komunikasi jadi kita perhatikan juga bagaimana supaya pesan bisa diterima oleh komunikan dengan baik maka komunikator harus mempunyai keterampilan mensugesti nah itu bagian keenam dari kisi-kisi komprehensif yang ketujuh adalah perbedaan interaksi dengan komunikasi itu kuasai dengan baik apa bedanya antara interaksi dan komunikasi apakah setiap interaksi ada komunikasi ataukah sebaliknya setiap komunikasi ada interaksi nah itu pelajari ya kemudian yang kedelapan ini adalah jaringan komunikasi banyak model-model jaringan komunikasi ya nah itu kaitannya kalau misalnya dengan jaringan komunikasi apa misalnya kalau teman-teman di komunikasi dan penyiaran Islam berarti ada jaringan komunikasi dalam berdakwah misalnya kalau teman-teman yang mempelajari komunikasi pertanian misalnya jaringan komunikasi petani apa misalnya gitu ya jadi jaringan komunikasi ini pelajari dengan baik ambil contoh-contohnya yang relevan dengan program studi masing-masing lalu yang kesembilan adalah komunikasi interpersonal ini komunikasi yang apa namanya sangat populer yang harus kita kuasai karena setiap hari kita berkomunikasi menggunakan model komunikasi interpersonal gitu apa keistimewaannya ya salah satu keistimewaannya ini saya sampaikan ada banyak keistimewaannya tapi salah satunya adalah dengan komunikasi interpersonal kita mendapatkan feedback langsung jika dibandingkan dengan model komunikasi yang lain yang ke sepuluh kisi-kisi yang sepuluh adalah komunikasi kelompok kelompok kecil maupun kelompok besar apa kegunaannya apa ciri-cirinya yang ke sebelas ini kaitan dengan psikologi psikologi komunikasi apakah kecerdasan emosional eki itu berperan di dalam proses komunikasi kalau ia berperan apa peranannya kisi-kisi yang ke-12 yaitu metode penelitian komunikasi jadi teman-teman juga harus memahami metode penelitian komunikasi jadi ini sekaligus mempersiapkan diri kalau sudah kompre nanti siap-siap untuk menulis skripsi yang ke-13 adalah pelajari juga model komunikasi konvergen jadi kesamaan pesan ya di dalam komunikasi konvergen modelnya seperti apa yang ke-14 adalah media komunikasi media komunikasi interpersonal pakai komedia enggak ya enggak ya kalau interpersonal kan langsung enggak pakai media tapi kalau komunikasi kelompok masih pakai ya kalau kelompoknya tatap muka mungkin media apa yang digunakan yang cocok untuk tatap muka tapi kalau kelompoknya jarak jauh dengan media yang seperti apa misalnya kalau media komunikasi kelompoknya daring misalnya menggunakan media apa dan sebagainya kemudian selain media komunikasi yang untuk kelompok juga ada media komunikasi massa yang harus dipelajari juga ya dan yang terakhir ini yang harus dikuasai sesuai dengan perkembangan zaman yaitu komunikasi digital ya ini apalagi teman-teman mahasiswa yang mengambil konsentrasi jurnalistik ya ini sangat rap kaitannya dengan komunikasi digital akhir teman-teman yang berniat untuk mengambil penelitian analisis konten konten analisis ataupun analisis isi maksudnya itu juga pelajari berkaitan dengan komunikasi digital ini jadi itulah teman-teman ada 15 poin yang di bagian pertama ini saya sampaikan untuk persiapan ujian komprehensif program studi ilmu komunikasi ini kan baru kisih-kisihnya aja tapi kalau dijabarkan ini memerlukan konsentrasi yang khusus fokus untuk menjabarkan masing-masing dengan formula 5W1H 5W1H itu aja dari setiap poin ini dengan pola 5W1H insyaallah ujian komprehensifnya lancar dan sukses terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax